Salah satu kehebatan Firzah itu terletak dari karakter lakinya tuh dapet banget. Meskipun kalau ngobrol sama Firzah tuh ya, kayaknya lebih cakepan dia rambutnya dibanding saya. Dari belakang gantengan saya malah. Ya, gantengan saya kayaknya rambutnya. Oke, Firzah, kamu makin melejit namanya setelah lagu, apa judulnya? Aku Lakimu. Masa? Masa sih? Iya, Aku Lakimu. Apa judulnya? Aku Lakimu. Coba aku, aku. Aku, aku. Apa judulnya? Apa judulnya? Aku, apa judulnya? Jadi kemarin judul lagunya adalah Aku Lakimu. Oh, iya gitu. Gak enak ya kalau laki yang nanya. Oke. Enggak enak kalau kakinanya. Agak enak kesini. Jadi apa tadi terakhir judul lagunya? Aku Lakimu. Aku tahu, sayang. Aku tahu, yaudah kalau emang itu kamu mau, yaudah. Tapi berarti kalau sudah yakin, sudah pas, saya juga yakin ajak kamu untuk bersama-sama di Ada Ngobrol. Ada, ada, ada aja. Ampun, ampun. Ada, 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 ada aja. Di sini kalau musim hujan, turun hujan gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya, di sini kita suaranya apa adanya. Jadi kalau hujannya hujan, ada kilat. Eh, jangan sampai sih. Gak mau, jangan sampai ada kilat. Baik. Tapi, suaramu, lagu-lagumu itu bisa membuat perempuan itu kayak terkena sengatan listrik gitu kayaknya. Iya gak, cewek-cewek? Cewek-cewek yang cowok gak usah ikutan jawab. Itu bilangnya cewek, ya. Suaramu dan segala macamnya. Dan kamu pernah berpikir gak sih bahwa kamu akan menjadi seperti sosok sekarang Firza yang terkenal, punya karakter suara yang hebat? Kalau terpikir sih gak, aku gak pernah terpikir sampai bakal jadi... Seperti sekarang? Ah, kayak gini. Cuman yang jelas aku punya mimpi waktu itu. Punya mimpi dan tekad. Pengen punya lagu yang bisa dikenal orang, terus pengen punya album yang bisa dikenal orang. Ya, berarti pengen terkenal dong, dari situ kan jadi terkenal, bos. Tapi gak kebayang sih. Bahwa jadi sesukses sekarang. Amin, amin, mudah-mudahan. Amin, amin. Kita doain dong, kita kasih tepuk tangan dong. Sekarang hanya dimulai dari sebuah impian, akhirnya bisa menjadi kenyataan. Impian untuk bisa punya album sendiri, bisa menyanyikan lagu yang bisa membuat orang suka dengan kemampuan kamu. Akhirnya Firza, jebolan Indonesian Idol 2014, juara tiga, akhirnya hadir di hadapan anda siang hari ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi?